Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrobbilalamin. Wassalatu wassalamala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi kita di kesempatan kali ini dalam program kesayangan kita. Yaitu di Kisah Teladan. Nah pemirsa, seperti biasa di acara Kisah Teladan, kita itu senantiasa akan menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu sebagai bentuk keteladanan kita kepada mereka. Dimana mereka itu sudah diakui kehidupannya oleh para ulama-ulama. Nah kalau kita lihat, kalau kita becermin sama orang-orang yang telah mendampingi Nabi SAW, baik itu para sahabat ataupun sohabiat, subhanallah. Nggak ada apa-apanya kita dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Kita ini mah hidupnya Allah Akbar jauh banget ya. Ceritanya dibandingkan dengan kisah-kisah para sahabat dan sohabiat terdahulu. Wah luar biasanya. Makanya nih pemirsa, untuk ya kita lebih mengenal sosok para sahabat-sahabat, sosok para sohabiat-sohabiat terdahulu, kita hidupkan kembali program Kisah Teladan ini. Untuk mengenang, untuk mengetahui bagaimanakah kisah-kisah orang-orang terdahulu. Nah di kesempatan kali ini pemirsa, kita akan kembali menceritakan tentang ya kisah seorang wanita. Cerita wanita kita hari ini ya. Wanita yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena wanita yang satu ini nih pemirsa, selain beliau adalah seorang sohabiat, seorang yang telah membantu Nabi SAW untuk memperjuangkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wanita ini pemirsa yang rahmatullah SWT memiliki histori, kisah hidup yang panjang. Masya Allah. Ya terbukti ya beberapa ulama-ulama itu banyak juga meriwayatkan ya hadis-hadis itu dari para sahabat-sahabat nih pemirsa. Nah itu luar biasa. Dan hal inilah yang paling penting untuk sampean ketahui. Makanya hari ini saya akan bercerita tentang sosok sohabiat yang bernama Asma. Wuhh, pendek namanya. Iya lah, kalau mau tak panjami, tak panjami boleh. Asma binti Abi Bakrim. Ya, bin Abi Kuhafa dan seterusnya. Seterusnya, seterusnya. Nah, kenapa nih pemirsa yang dirhamati Allah SWT? Asma ini nih pemirsa. Kalau kita ambil kisah pendeknya, Asma ini anaknya dari seorang sahabat yang luar biasa. Yaitu Abu Bakar Asidik. Satu. Abu Bakar Asidik kita tahu keutamaannya dia termasuk sahabat yang paling deket dengan Nabi SAW. Seorang kulafak ur-rasidin yang pertama ketika Nabi SAW wafat, maka tongkat kepemimpinan umat Islam itu jatuh kepada Abu Bakar Asidik. Itu satu. Satu. Keutamaan Asma binti Abi Bakrim. Dia anak seorang sahabat. Yang kedua nih pemirsa yang dirhamati Allah SWT. Dia ini adalah suami dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah salah satu sahabat dari sepuluh sahabat yang udah dapet rekomendasi dari Nabi SAW. itu masuk surga. Dijamin masuk surga. Siapa suaminya? Zubair bin Awam. Siapa istrinya? Asma binti Abi Bakrim. Walah nasibnya sungguh sangat luar biasa. Selain itu juga nih pemirsa, Asma binti Abi Bakrim ini, itu punya seorang anak, seorang putra yang anaknya ini tidak lepas dari tinta emas dari para sejarawan. Siapa dia? Sopo dia. Sopo dia. Dia adalah Abdullah bin Zubair. Nah itu pemirsa. Abdullah bin Zubair ini pemirsa yang dirhamati Allah SWT. Kalau kita ceritakan, ini nggak lepas dari kisah lahirnya, kisah kematiannya, kisah masa kejayaannya, itu semua diceritakan oleh para sahabat atau diceritakan oleh para sejarawan-sejarawan. Luar biasa nggak? Luar biasa. Dan orang-orang sukses ini, semua ini, ya, Masya Allah, luar biasanya, diantara mereka ada seorang wanita yang luar biasa. Yaitu Asma binti Abi Bakrim. Oke, kita ceritain aja langsung kisahnya. Bagaimana kisahnya? Inilah dia, kisah dari Asma binti Abi Bakrim. Oke, pemirsa. Asma binti Abi Bakrim ini pemirsa yang dirhamati Allah SWT. Seorang wanita yang dijuluki oleh Nabi SAW, yaitu dengan Zatun Natikoni atau Natikoin. Zatun Natikoin. Kenapa? Apa artinya itu? Zatun Nitokoin itu artinya adalah yang memiliki dua ikat pinjang. Zatun Nitokoin. 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 Nah, opaya pula lidahku ngomong ya. Banyak makan ikan nasi sama-sama berterasi. Nah, kenapa dia disebutkan seperti itu? Nah, jadi ceritanya nih pemirsa yang berahmati Allah SWT. Kita tahu lah keutamaan dia. kisahnya itu ketika Nabi SAW itu hijrah dari Mekah kematinya. Jadi, keluarlah syariat bahwasannya kaum muslimin itu boleh untuk berhijrah dari Mekah kematinya. Wah, jadi orang-orang Islam itu ada yang hijrahnya sembunyi-sembunyi. Ada yang terang-terang kayak Omar bin Khotob. Omar bin Khotob langsung aja. ngomong, hei, orang-orang kurais. Hei, kalian tengok semua nih. Hei, Omar bin Khotob aku. Hari ini aku mau hijrah. Siapa yang menghalangi jalanku tak tebas kepalanya. Bani, terang-terangan. Umar, Wani, tebas kepalanya melundung. Umar ngomong enggak gertak-gertak sambal. Enggak. Beneran ya. Nah, Umar biasa aja. Melundung aja. Enggak ada. Nah, kalau Nabi SAW itu pakai siasat. Kalau pas mau hijrah, ditemani oleh Abu Bakar Asyiddiq. Sampai-sampai ketika Nabi keluar itu kan, itu udah dikepung rumahnya itu. Udah mau digerbek aja rumah Nabi itu. Karena orang udah denger, oh, ini Muhammad ini mau hijrah. Jangan kasih dia keluar dari Mekah. Siksa dia. Bunuh wal-un-un-un-un-un. Pas digerbek, buka pintunya, tengok ternyata isinya Ali bin Abi Talib. Oh, undisi Muhammad. Ternyata Nabi SAW itu dia sudah hijrah berangkat. Nah, jadi kalau berangkatnya itu normalnya nih, pemirsa yang diramati Allah SWT, itu dari Mekah itu kan langsung aja nyelonong naik ke atas ke Ramadina. Tapi karena Nabi SAW itu pasang siasat, jadi muter dulu dia Nabi. Tapi orang Kapel Kuras ini pintar di kocernya juga. Sampai akhirnya Nabi SAW sembunyi lah di dalam Gua Hira. Gua Hira itu sampai beberapa hari sampai bekal Nabi SAW itu habis. Nah, bagaimanakah kisah kelanjutannya ketika bekal Nabi SAW habis? Nah, insya Allah nanti akan kita ceritakan setelah jadah berikut ini. Untuk itu jalan kemana-mana tetap di kisah teladan. Pemirsa, kita balik lagi di kisah teladan dan kita masih bercerita dengan kisah Asma binti Abi Bakrin. Nah, tadi ceritanya adalah ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW itu hijrah dan mampir di Gua Hira dan ceritanya mereka telah kehabisan bekal gara-gara dikepung gak bisa bergerak oleh orang kaum musrikin. Hingga akhirnya Abu Bakar Rasiddiq pun memerintahkan seorang penunjuk jalan untuk pulang mengenitipkan pesan kepada keluarganya yaitu untuk bisa mengantarkan bekal makanan karena bekal makanan Abu Bakar dan Rasulullah SAW itu sudah habis. Disampaikanlah oleh penunjuk jalan tadi kepada Asma binti Abi Bakrin dan Abdullah bin Abi Bakrin. Nah, jadi Pemirsa Indrahmatullah SAW Asma ketika itu masih kecil ceritanya itu masih bocah kalau dalam riwayat ya makanya ketika itu akhirnya Asma pun berangkat berangkat dia menuju ke Gua Hira tapi dengan menunggu-menunggu gak bisa terang-terangan dia ini oke bocah makanya ketika bawa makanan ditanyain orang weh, Asma mau kemana kamu? mau kemana kamu? Angon gembala namanya anak-anak biasa kalau anak-anak di Mekah itu kalau apa kerjaannya itu gembala angon gitu biasa makanya orang oh gak curiga apalagi orang kapir ini modelnya dendemannya kalau yang salah bapaknya anaknya itu yang gak ikut salah bagusnya gitu kemudian di pemerintah saya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau sampai lewati tebing-tebing itu payah bocah anak perempuan lagi sampai pada suatu hari pernah kejadian itu untuk nenteng apa namanya ya makanannya itu meminumannya yang mu dibawa untuk bapaknya sama Rasulullah itu itu gak ada kepayahan yang bawanya nah jadi perempuan Arab itu biasanya kalau pakai baju ada ikat pinggangnya ikat pinggang gini nah ikat pinggang cep gitu jadi di ikat pinggang gini karena udah gak ada apa-apa diambil lah ikat pinggangnya asma pemirsa nah diambil nih pemirsa kan cuma satu satu ceritanya ini sarung ya tapi cerita yang aslinya itu ikat pinggang gitu ikat pinggangnya pakai kain juga dibelar dua sowek jadi satu untuk membungkus makanan jadi gembolan makanan dibawa yang satu lagi untuk gembolan air minum dibawa oleh asma bintar dibawa sini dibawa lah taruh sampai ke kuah hirang sampai-sampai ini pemirsa yang berhamati Allah subhanahu wa ta'ala karena Nabi s.a.w. menyaksikan hal tersebut ini bocah perempuan ya Allah anak perempuan gembolin kayak gini kepayahan Nabi s.a.w. pun berdoa kepada Allah s.w. jalan memohon ya agar kiranya ya Allah ya gantikanlah ikat pinggang asma ini dengan ikat pinggang yang terbaik nanti kelak di surga masya Allah jadi asma binti api bakar ini udah dapet rekomendasi bakalan punya ikat pinggang nanti di akhirat nanti di surga nanti masya Allah subhanallah karena melihat kegigian asma itu ya ke apa namanya ya ketaatan asma kepada ayahnya masya Allah karena asma binti api bakrin ini kalau kita lihat nih pemirsa yang terhamati Allah s.w.t dia ini termasuk sabi kunal awal orang-orang yang pertama kali masuk islam walaupun dia masih anak-anak itu dia udah membayar nabi s.w.t luar biasa padahal kalau menurut ceritanya ibunya itu belum masuk islam dia udah masuk islam dia termasuk sabi kunal awalun nah bahkan nih pemirsa untuk membela nabi s.w.t dan ayahnya abu bakar hasidik jadi abu bakar itu pas berangkat hijrah itu itu gak ninggalkan harta apapun karena memang pada saat itu memang keadaan perekonomian abu bakar itu lagi susah tapi untuk mendampingin nabi hijrah itu yaudah mau gak harus tetap ditinggalin keluarganya tapi anak istrinya itu itu gak apa namanya gak pernah ngeluh sampai kakeknya itu abu kuhafa itu kan ceritanya itu matanya mohon maafnya buta gitu kan dateng ya karena denger-denger wawah abu bakar bibi ninggali anak keluarga gak ninggali bukal gitu kan jadi dateng lah ke rumah asma wala bocah-bocah gitu kan ambil buddha gitu kan gak nampak aku denger-denger ayah kalian abu bakar itu hijrah pindah tapi gak meninggalkan apapun untuk kalian aku atupi lagi abu bakar ini kasihan aku nengok-nengok kalian masih kecil-kecil ini nah gitu lah pemirsa kemudian asma ini nama baik ayah ini nama baik bapakku makanya ketika itu oh sini kayak diambil kerikil nih pemirsa kerikil-kerikil kecil itu ditaruh di tempat penyimpanan yang biasa abu bakar nyimpen duit nah kalau di bungkusan taruh di tempat kayak biasa kalau orang-orang itu kayak lubang-lubang gitu untuk naruh duit gitu dituntun kakeknya abu khabar kira ini kayak tak pegang lama nah tuntun renandiki ini ini kayak renandiki wok nah ini tempat simpanan biasa bapakku abu bakar cabuk raba-raba beraba kan beraba oh ada yang ditaruh rupanya ada yaudah lah kalau gitu aku gak khawatir lagi kata abu khabar asma binti abu bakrin tuh bocah masih kecil tapi pemikirannya udah cerdas pemikiran itu sangat luar biasa dia gak mau orang khawatir dia gak mau orang itu jelain-jelain bapaknya gak mau dia itu bapakku itu aku sayang sama dia dia pergi itu demi mendampingi nabi sallallahu alaihi wassalam padahal suatu ketika itu pas si asma itu bawa bontot untuk bekal abu bakar ketika itu bersama rasulullah sallallahu alaihi wassalam itu pernah kena cegat karena orang udah mulai curiga ini bocah ini kok angonnya kesana terus di kumunnya dia eh asma tanya mau kemana kamu kamu mau ntar bekal ini kan untuk bapakmu akan aku bakar ngaku gak keluar kan pedang sering gak ngaku tak gorok gak ada orang yang tau disini anak-anak diancam dengan mati sopul ah kalau kita mungkin udah gede gini kalau diancam pun takut juga kan kalau kita mungkin kayak gitu karena kita takut mati asma dengan tenang hati gak lu gak lu aku angon ini ya kalau mau ikut ayo melu dengan segala perkataan dengan ketenangan hati dia menjawab semua itu maka pemirsa yang rahmati Allah s.w.t mereka pun percaya itu asma binti abu bakrein pemirsa luar biasa gak luar biasa jauh masya Allah nah makanya dia tadi dijuluki dengan tadi zatun nitokain ya itulah yang memiliki dua ikat pinggang nah pemirsa yang rahmati Allah s.w.t insya Allah nanti setelah ini akan kita ceritakan kembali bagaimana asma itu keteguhan hatinya ya dan menciptakan seorang anak yang luar biasa insya Allah nanti kita akan ceritakan bagaimana keteguhan hati nasihat dari asma binti abu bakrein kepada anaknya Abdul bin Zuber setelah yang berikut ini jangan kemana-mana pamirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini di kisah terhadang dan kita masih menceritakan tentang sosok sohabiat asma binti abu bakrein nah tadi sudah kita kisahkan bagaimana dia mendapatkan gelar yang memiliki dua ikat pinggang oleh nabi s.w.t dan dia didoakan oleh nabi s.w.t agar Allah menggantikan ikat pinggangnya nanti di surga dengan yang lebih cantik dan bagus lagi nah pemirsa kita lanjutkan kembali cerita tentang asma binti abu bakrein ya nah tadi konon ceritanya asma ketika dewasa itu menikah dengan seorang ya laki-laki yang wow sangat luar biasa yaitu Zubair bin bin awam ya Zubair bin bin awam nah pemirsa Zubair bin awam ini adalah seorang sahabat yang mulia juga nih pemirsa makanya ketika itu Zubair bin awam itu menikahi asma ya kalau dulu memang kalau nikah sama orang-orang yang baru dewasa atau anak itu biasa nih pemirsa ya nah jadi akhirnya Zubair ini menikahi asma binti abu bakrein ketika itu orang dulu nikahnya cepat-cepat kalau kita aja 30 tahun aja katanya wah lah masih belum kelamaan nah lanjut lagi lah kita gak usah cerita masalah nikahnya kita langsung aja kisah tentang bagaimana asma binti abu bakrein nih yang sangat luar biasa yang telah apa ya melahirkan seorang Zubair bin awam nah walau alami so banyak kisah-kisah tentang asma binti abu bakrein tapi kita akan ambil beberapa kisah saja nah diantara kisahnya adalah kita tahu bahwasannya asma ini pernah suatu ketika itu diponis ini gak bisa melahirkan ini bocah tapi alhamdulillah akhirnya Allah itu luar biasa gak ada cerita yang gak mungkin gak ada cerita yang gak mungkin bayangin aja ibu nda kita Siti Mariam itu bisa melahirkan tanpa ada seorang laki-laki ini konon lagi asma binti abu bakrein gak suami walaupun orang bilang katanya gak bisa beranak alhamdulillah melahirkan dia ketika lahir lahirlah Abdullah bin Zubair nah makanya ketika itu Abdullah bin Zubair itu ketika baru lahir digendong dibawakan ke hadapan Nabi s.a.w. nah sama Nabi diambil kurma dikunyah-kunyah sama Nabi yang lembut terus dimasukkan ke dalam mulut ditaruh di atas langit-langit Abdullah bin Zubair dan itulah yang pertama kali dimakan oleh Abdullah bin Zubair makanya sampai saat ini pemirsa ada itu syariat tentang adi tahniah tadi yaitu memberikan kurma yang telah digigit oleh ayahnya atau seorang kepada anak yang baru lahir seperti itu pemirsa yang nah Abdullah bin Zubair ini wah punya kisah yang sangat luar biasa kisahnya panjang heroik ya wasik kecil aja dia udah cerdas gimana gak cerdas bapaknya Zubair bin Awam ibunya Asma bin Dabi Bakrim orang-orang hebat semua anaknya Abdullah bin Zubair wah udah gak usah ditanya tapi ketika wafatnya Nabi s.a.w. itu kan udah mulai banyak itu dari Abu Bakar udah mulailah ada pemberontaan sikit-sikit Umar udah mulailah tapi bisa diredam oleh Umar sehingga perluasan kaum muslimin itu bisa ya Usman nah Usman udah mulai banyak yang berontak banyak orang meninggal dibuat oleh pemberontakan sampai Usman pun terbunuh Ali bin Nabi Talib konon lagi udah mulai nih kaum muslimin udah berbecah-becah dan hingga akhir Hasan bin Ali ya telah memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Ami Sofyan maka ketika itu pemirsa ketika Muawiyah wafat pun ya Muawiyah itu menunjuk Yazid bin Muawiyah ketika itu dan Abdullah bin Zubair itu gak setuju gak setuju makanya setelah Yazid ini ini seperti ada pergerakan gitu seperti ada pergerakan dari Abdullah bin Zubair seperti ada dua pemerintahan ketika itu pemirsa jadi Abdullah bin Zubair itu memerintah untuk daerah Maka dan Madinah itu Abdullah bin Zubair itu yang memerintah gitu sampai hingga akhirnya pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala hingga sampai Yazid bin Muawiyah itu eh Muawiyah bin Sofyan Yazid bin Muawiyah meninggal ya itu masih tetap tersada perpecahan sampai akhirnya Yazid bin Muawiyah meninggal seakan-akan Abdullah bin Zubair itu udah naik itu jadi holifah wah makanya pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bani Umayah gak mau Bani Umayah gak mau kalau sempat Zubair atau Abdullah bin Zubair ini jadi holifah hingga udahlah terjadilah disitu mulai ancaman-ancaman dan ini sebagainya kuat-kuatan hingga akhir pemirsa terjadi peperangan Mekah diserang dan lain sebagainya wah ngerilah pokoknya ceritanya itu dan sampai-sampai itu ya bahwa tentara Abdullah bin Zubair itu udah apa mulai banyak beberapa yang berkhianat ya kembali dia apa namanya ke kubu dari Bani Umayah ketika itu Masya Allah makanya Mirsa kalau kita lihat lagi itu sejarah ketika Yazid bin Muawiyah meninggal itu kan kualifahan Bani Umayah itu kembali kepada Muawiyah bin Yazid kemudian kembali kepada Al-Hakam dan seterusnya ya akhirnya ke Abdul Malik bin Marwan itu ceritanya makanya ketika itu ditekan karena ini udah mulai nampak ancaman Abdul bin Zubair ini makanya dimuncul Al-Hajjad bin Yusuf ya ketika itu untuk bernegosiasi kepada Abdullah bin Zubair udah Abdullah gini aja kau ngusah sosok lagi jadi kholifah-kholifah atau apa udah kau bayat aja ini Abdul Melik bin Warwan gak mau Abdullah bin Zubair hingga akhirnya ditekan tekan-tekan sampai wah habislah pokoknya Abdullah bin Zubair sampai di Mekah tentaranya itu udah banyak yang berkhianat dan lain sebagainya hanya beberapa aja tentaranya itu sampai wah Mekah itu dilemparkan apa itu namanya itu ya yang lonter-lonter itu kayak bomba itu manjani nah itulah pokoknya apa namanya sulupaku nah balik lagi di Mekah akhirnya Abdullah bin Zubair menjumpai sang ibu kala itu Asma binti Abi Bakrin matanya sudah mulai kena penyakit kayak buta gitu datang dia wahai ibu wahai Abdullah bin Zubair kenapa kamu datang menghadapku kata ibunya wahai ibu aku gini-gini katanya udah dicurhat maka ketika itu bilang sama Abdullah bin Zubair aku disuruh untuk membayat ya Abdul Malik bin Marwan aku gak mau gitu nah kalau gitu yaudah kok terusin aja gitu tapi nanti aku mati marah ketika itu Asma bin Jatibah apakah kau ingin menjual bentuk bentuk kepahlawanan keheroikan dan kebenaran itu ya sementara tentara-tentaramu sudah banyak yang mati gugur mempertahankan dirimu mempertahankan kekuasaanmu wahai anakku bilang gak kalau aku terus memperjuangkannya nanti aku mati itu lebih baik untukmu wahai putraku mama yang luar biasa ibu yang sangat luar biasa gak takut anaknya mati asma binti abibakrin tuh dia hingga akhirnya bener ya Abdullah bin Zubair gak mau dia berbayat kepada Bani Umayah hingga akhirnya dia padahal ketika itu ditawari dia untuk udahlah kalau kamu harta mau apa nanti dikasih sama Bani Umayah gak mau Abdullah bin Zubair dibilang sama ibunya kok yakin perkataan orang-orang Bani Umayah itu akan ditepati janjinya jangan percaya anakku jangan kau percaya udah kau jalani aja apa yang menurutmu benar insyaallah belum sampai maghrib pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala kegigihan hati ketika mendapat respu dari orang tuanya Abdullah bin Zubair dan itu didengar dan diketahui oleh asma minta abibakrin luar biasa kalau kita pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala udah tau anaknya mau dibunuh wesh lah nak udah lah kasih aja semuanya bagus kok sembunyi aja yang penting kok hidup sehat-sehat ku jauh kita hati kita seperti hatinya asma bin abibakrin yang telah menjadikan putranya Abdullah bin Zubair seorang pahlawan sejati kukuh terhadap pendirian dan lain sebagainya nah pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala inilah yang bisa kita ceritakan di kesempatan kali ini bagaimana kisah tentang asma binti abibakrin yuk semoga aja kita mendapatkan pencerahan keteladanan yang sangat luar biasa dari kisah tersebut dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa di episode berikutnya kami tutup dengan subhanakallah mudiham dikasyadu ala ilahi lantastafilkatul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh